Jodoh Sinaga Langit Jelit 27 Ih, Tian Leong, engkau ini mengapa si Bilan menegur dan tersipu, karena ia dapat melihat betapa mata pemuda itu memandang penuh kagum dan hal sekecil ini saja sudah mendatangkan perasaan yang amat menyenangkan hatinya. Ah, betapa ia ingin Tian Leong kagum kepadanya, kagum akan segala galanya dan menghargainya. Akan tetapi ibunya. Ah, aku, aku, hanya kaget karena tidak menyangka engkau akan berganti pakaian wanita. Engkau, engkau, cantik sekali, Bilan-Bilan tersenyum, kulit kedua pipinya menjadi merah dan matanya bersinar-sinar. Sudahlah, cepat mandi dan tukar pakaian sana. Aku mau mempersiapkan makanan untuk Locian Pua. Tian Leong pergi ke belakang dan Bilan memasuki dapur. Agaknya kaget yang hidup seorang diri itu pagi tadi telah memasak air dan bubur, akan tetapi dibiarkan dingin. Bilan cepat menyalakan api dan menghangatkan makanan dan minuman air teh. Tak lama kemudian, Tian Leong yang sudah selesai mandi dan berganti pakaian, bersama Bilan keluar dan mempersilahkan Tiong Li Chin Jin untuk makan. Tiong Li Chin Jin juga tersenyum lebar ketika melihat Bilan yang kini telah berubah menjadi seorang gadis cantik. Aih, engkau cantik sekali, Bilan katanya. Gadis itu tersipu dan diam-diam merasa heran mengapa pujian yang keluar dari mulut kakek itu sama benar dengan pujian Tian Leong tadi. Apakah Tian Leong juga mempelajari kera memuji seorang gadis dari kakek itu pula? Ah, lociampu terlalu memuji katanya tersipu. Mereka lalu makan bubur yang hanya dimasak dengan lobak dan sayur hijau, akan tetapi cukup lezat karena tubuh mereka lelah dan perut mereka lapar. Baru saja mereka selesai makan dan Bilan, dibantu Tian Leong, menyingkirkan mangkok sumpit ke dapur, tiba-tiba Tiong Li Chin Jin berkata sambil menghela nafas panjang. Wah, mereka sudah datang Tian Leong dan Bilan terkejut. Mereka tidak mendengar apa-apa. Akan tetapi Tian Leong merasa yakin akan kebenaran ucapan gurunya, maka dia pun bergegas keluar dari pondok, diikuti oleh Bilan. Setelah tiba di luar pondok, baru mereka melihat serombongan orang berlari cepat mendaki puncak itu. Orang-orang itu berlari dan berlompatan dengan cepat, tidak menimbulkan suara gaduh. Bagaimana mungkin Tiong Li Chin Jin yang berada di dalam pondok dapat mengetahui akan kedatangan mereka? Akan tetapi, mereka tidak memusinkan hal itu karena keduanya yakin akan kesaktian Tiong Li Chin Jin. Sebaliknya mereka menanti di depan pondok sambil mencoba untuk mengenal orang-orang yang mendaki puncak itu. Ternyata mereka semua berjumlah sepuluh orang. Yang berada paling depan adalah seorang pemuda tampan berkulit putih, wajahnya bulat, matanya mencorong dan mulutnya tersenyum mengejek, sebatang pedang tergantung di punggung. Di sebelahnya adalah seorang kakek kurus pucat berpakaian tambal-tambalan dan di punggungnya juga tergantung sebatang pedang. Hem, itu adalah Ken Kok dan Lem Kai, pengemis selatan kata Tiong Li Yong. Di belakang mereka tampak seorang kakek berpakaian seperti seorang Tosu, pendeta agama Tu, tinggi kurus rambutnya sudah putih semua dan dia memegang sebatang tongkat hitam berkepala ular. Di sebelah kirinya berjalan seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun yang tinggi kurus dan berkumis tebal. Dan itu tentu Pak Sian, Dewa Utara, dan muridnya, Jui Tzu yang dulu sekiru curang menyerangmu sehingga engkau terluka, kata Bilan. Ternyata mereka berjalan sepasang-sepasang. Urutan ketiga adalah seorang kakek berpakaian hosio, pendeta Buddha, yang tubuhnya pendek gendut dan di punggungnya terselip sebatang hutim, kebutan dewa. Di sebelahnya berjalan seorang laki-laki berusia sekitar 35 tahun, bertubuh tinggi besar bermuka bopeng dengan kulit hitam. Dari pakaiannya dapat diduga bahwa dia tentu seorang berbangsa mongol. Wah, itu golam murid Goat Kong lama kata Bilan menudin ke arah orang mongol itu. Dan hosio gendut itu adalah si Ong, Raja Barat, kata Tian Liyong. Pasangan di samping mereka itu adalah Tungsai, Singa Timur, dan di dekatnya itu, hem, aku tidak mengenalnya. Mungkin belum pernah aku bertemu dengan dia atau aku lupa lagi, Pemuda yang berjalan di dekat si Ong itu berusia sekitar 28 tahun, mukanya memanjang ke depan seperti muka kuda, tubuhnya jangkung kurus dan kumisnya tebal. Melihat pakaiannya yang biarpun bersih dan baru namun dihias tambal-tambalan itu, dia tentu murid Lemkai, pengemis selatan, kata Bilan. Dan pasangan terakhir itu, lihat. Tak dapat diragukan lagi, pemuda dan gadis itu pastilah Bung Kiyang dan Bung Syulun. Dua orang murid Taukan yang telah menyerang ayah ibuku dan mengakibatkan ayah tewas dugaan Bilan memang benar. Pemuda berpakaian tambal-tambalan itu adalah Kuitung, murid Lemkai, sedangkan pasangan kelima itu adalah Bung Kiyang dan Bung Syulun. Tiba-tiba Tian Liong berkata dengan seruan tertahan. Lihat, Bilan. Lihat jauh di belakang mereka itu Bilan memandang dan benar saja, jauh di belakang rombongan 10 orang yang mendaki puncak dengan ilmu berlari cepat mereka tampak sekitar 30 orang yang tertinggal karena agaknya ilmu kepandaian mereka tidak setinggi 10 orang itu. Ah, Jahanam-Jahanam itu membawa puluhan orang anak buah. Mari kita amut dan gempur mereka sebelum tiba di sini. Tian Liong sebelum Tian Liong menjawab, terdengar suara lembut Tiong Li Chin Jin dari dalam pondok. Jangan turun tangan. Orang bijaksana mempergunakan ilmunya untuk memeladiri, bukan untuk menyerang orang lain. Tunggu sampai mereka datang, aku akan menemui mereka. Mendengar suara kakek itu, Tian Liong dan Bilan berdiri tenang saja, memandang ke arah 10 orang yang diikuti sekitar 30 orang mendaki puncak. Akhirnya, 10 orang itu sudah tiba di pekarangan yang luas dan mereka berhenti. Bong Wuk Yang dan Bong Siulan bergabung dengan rombongan 4 datuk besar ketika mereka diajak oleh Ji Yutu murid Pak Sian. Ji Yutu ini bersama 2 orang sutenya yang terbunuh oleh Bilan terkenal sebagai Sempak Liong, 3 naga utara, dan menjadi sahabat baik mendiang Oung Kan. Maka dia mengenal pula Bong Wuk Yang dan Bong Siulan. 10 orang itu berhenti di pekarangan dan mereka melihat Tian Liong dan Hon Bilan berdiri tegak di depan pondok dengan sikap tenang namun sama sekali tidak gentar. 4 datuk besar tidak heran melihat So Tian Liong di situ karena mereka sudah mendengar bahwa So Tian Liong adalah murid Tiong Li Chin Jin. Akan tetapi mereka heran melihat Hon Bilan. Akan tetapi Ji Yutu berkata kepada gurunya dengan suara lantang. Suhu, gadis itulah yang telah membunuh Su Te Ke Ek dan Li Song Keparat, kalau begitu ia yang telah membunuh Suhu pula teriak Bong Siulan marah. Ia dan Bong Wuk Yang sudah mendengar tentang gadis ini yang berpakaian serba merah dan berjuluk Angi Moli, iblis wanita baju merah, dan yang telah membunuh guru mereka selagi mereka tidak berada di sana. Mereka mengenal Hon Bilan dari cerita Ji Yutu tentang gadis baju merah itu. Mendengar ini, Bilan menahan kemarahannya dan suara menggetar karena marah ketika ia berbisik kepada Tian Liong sambil mengepal tinju. Tidak salah, Tian Liong, mereka tentulah pembunuh ayahku tenang, Bilan, tunggu sampai Suhu keluar, Bilan yang amat menghormati Tiong Li Chin Jin, tidak berani membantah dan mereka berdua hanya memandang ke arah sepuluh orang itu yang kini melangkah mendekati pondok. Tiga puluh orang anak buah mereka itu pun sudah tiba di luar pekarangan, agaknya siap menanti komando. Dalam jarak sekitar tujuh tombak di mana Tian Liong dan Bilan berdiri, mereka berhenti melangkah dan tung sai yang agaknya diserahi pimpinan atau wakil pembicara, mengeluarkan gerengan seperti Auman Singa lalu berkata dengan suara yang menggetarkan jantung karena mengandung tenaga sakti yang kuat. Tiong Li Chin Jin, keluarlah engkau untuk menerima kematianmu dari dalam pondok terdengar suara tawa. Lembut dan lirih saja akan tetapi anehnya, dapat terdengar jelas oleh mereka semua, bahkan juga oleh gerombolan yang berada di luar pekarangan. Lalu muncul Tiong Li Chin Jin dengan pakaian bersih, wajahnya cerah mengembangkan senyum, melangkah perlahan keluar dari pondok lalu berdiri di depan Tian Liong dan Bilan, menghadapi rombongan empat datuk besar itu. Sejenak matanya yang lembut memandang ke arah empat orang itu satu demi satu lalu dia berkata lembut. Ah, kiranya empat datuk besar yang datang bertamu. Pak Sian Leong Sukian, Si Ong Hui Kong Ho Siang, Tung Sai Kui Tong dan Lem Kegui Lin. Selamat datang, semoga kalian berempat sehat-sehat saja Tiong Li Chin Jin. Kami datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk menebus kekalahan kami dahulu. Hayo, majulah melawan kami. Hari ini saatnya engkau menerima kematianmu Sian Cai Sian Cai Sian Cai, damai-damai-damai kata Tiong Li Chin Jin tenang. Tung Sai dan saudara sekalian. Sejak dahulu aku siap menerima saat kematianku yang pasti akan tiba padaku pada saat Tuhan menghendaki. Kematian takkan dapat dihindarkan manusia, siapapun juga adanya dia. Kalau Tuhan menghendaki seseorang mati, biarpun dia bersembunyi di lubang semut, maut pasti akan datang menjemput. Sebaliknya kalau Tuhan tidak menghendaki seseorang mati, biarpun iblis menyerang kalang kabut, semua itu pasti akan luput. Aku hanya berserah diri kepada kekuasaan Tuhan, dan tidak akan menyerah kepada kalian. Walau kalian membawa seribu orang kawan sekalipun pada saat itu terdengar derap kaki dua ekor kuda menuju ke pekarangan pondok itu dan terjadi keributan ketika para anak buah empat datuk besar hendak menghalangi. Mereka dibuat jatuh berpelantingan oleh dua orang gadis cantik yang sudah melompat turun dari atas kuda mereka dan kini lari memasuki pekarangan. Ayah mereka berseru dengan suara berbareng dan semua orang yang datang di tempat itu, termasuk bilan, tentu saja terkecuali Tiong Li Chin Jin dan Sotian Leong, terbelalak heran memandang kepada dua gadis yang kini dirangkul kedua tangan Tiong Li Chin Jin itu. Mereka itu begitu persis satu sama lain. Hanya pakaian dan bentuk rambut saja yang berbeda. Yang seorang berpakaian serba putih dari sutra halus, rambutnya digelung seperti kebiasaan wanita bangsawan. Ada pun gadis yang kedua, yang wajah dan tubuhnya tiada bedanya dengan gadis baju putih, berpakaian serba hijau dan terdapat bunga mawar merah di rambutnya yang disanggul seperti wanita hendak biasa. Petheng, siangin, kalian datang juga? Mengapa begini kebetulan Tiong Li Chin Jin bertanya sambil tersenyum dan memandang ke arah mereka yang datang menyerbu itu? Ayah, aku dan siangin mendengar akan adanya orang-orang jahat yang hendak membunuh ayah, maka kami segera pergi ke sini, kata Petheng. Benar, ayah. Mari kita basmi orang-orang sesat yang busuk itu, kata siangin. Tenang dan sabarlah, anak-anakku sayang. Biarkan aku bicara dengan mereka, dengan lembut Tiong Li Chin Jin memberi isyarat kepada dua orang puterinya untuk berdiri di belakangnya. Dua orang gadis itu tersenyum kepada so Tiong Li Yong yang menyambut mereka dengan hati gembira pula. Syukur kalian datang, katanya lirih. Kami juga gembira sekali melihatmu di sini, Tiong Li Yong. Dan ini, ah, engkau Han bilang, bukan? Bagus kulihat kalian sudah berbaikan, kata Petheng atau puterimu Gu Hai. Pada saat itu, kembali Tung Sai mengeluarkan suara gerengan yang menggetarkan itu. Wah, ada singa mengaum, kata siangin dengan senyum mengejek. Singa apa? Masa singa kakinya dua? Itu tentu sebangsa monyet, kata puterimu Gu Hai, tentu saja dengan suara mengejek. Melihat sikap dua orang gadis kembar itu, sejak tadi Han bilang merasa geli dan timbul rasa suka dalam hatinya terhadap mereka. Keduanya cantik jelita, keduanya anak-anak orang terhormat. Putri Mogu Hai Putri Kaisar, Ang Hawe Asian Li Tio Siangin Putri seorang pedagang kaya. Alangkah jauh bedanya dengan dirinya sendiri. Ia tahu akan mereka berdua dari cerita Tiong Li Yong. Dan kini, ia melihat dan mendengar sendiri dua orang gadis itu menyebut tayah kepada Tiong Li Chin Jin. Mereka begitu cantik, begitu anggun, begitu kaya dan terhormat. Sedangkan ia, ibunya saja seorang bekas pelacur. Dan mereka tampak begitu akrab dengan Tiong Li Yong. Di balik kegembiraannya bertemu dua orang gadis kembar ini, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak enak, membuat ia rasanya ingin menangis. Tiong Li Chin Jin, majulah dan lawan kami terdengar Tung Sai membentak, menyambung gerengannya tadi. Tung Sai, sejak dahulu sudah ku beritahu kepadamu bahwa aku tidak ingin bermusuhan, tidak ingin berkelahi dengan siapapun juga, akan tetapi kami ingin berkelahi denganmu. Kami ingin membunuhmu untuk menebus kekalahan-kekalahan kami dahulu siantai. Alangkah bodohnya. Kalian semua renungkan baik-baik, apa gunanya semua permusuhan ini? Kalau kalian kalah, kalian rugi apakah? Kalau kalian menang, keuntungan apa yang kalian dapat sudah? Jangan cerewet, Tiong Li Chin Jin. Kalau engkau tidak berani bertanding melawan kami, hayo engkau berlutut dan mohon maaf kepada kami, baru kami akan melepaskan dan membiarkan engkau hidup aku tidak bersalah apapun kepada kalian, untuk apa minta ampun. Pula, andai kata aku melakukan dosa, aku hanya minta ampun kepada Tuhan. Tung sai, apakah engkau akan mengajukan puluhan orang ini untuk mengeroyok aku hem, kami lihat engkau pun sudah mengumpulkan orang-orang yang akan membelamu. Kita boleh mengadu kesaktian, tidak perlu keroyokan. Kami mengajukan seorang atau dua orang jago untuk ditandingi jagoanmu, lemkai memberi isyarat kepada Kuitung, muridnya yang paling dibanggakan. Kuitung mengangguk dan dia maju ke depan. Aku, Kuitung yang maju mewakili rombongan kami. Hayo, siapa di antara kalian yang berani melawan aku hondilan hendak maju, akan tetapi ia didahului ang hawe asian litio siang-in yang menyentuh lengannya dan berbisik. Biar aku yang menghadapinya, lalu gadis ini memandang kepada Tiong Li Chin Jin untuk minta persetujuannya. Kakek itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Majulah akan tetapi ingat, aku tidak menghendaki pembunuhan di sini. Baik, ayah, kata siang-in dan ia sudah meloncat dengan gerakan ringan sekali ke depanku itu. Ia tersenyum mengejek. Ayah, muka kuda, engkau belum jerah juga melakukan kejahatan. Dahulu itu sebagai kepala perampok engkau masih dapat lolos dari tanganku. Sekarang, mari kita teruskan perkelahian itu diam-diam kuitung merasa gentar karena dahulu, dia dan Ken Kok bertanding melawan siang-in dan putri Moguhai dan dia terdesak oleh gadis yang kini berdiri di depannya itu. Kalau ketika itu tidak ada Ken Kok yang dapat mendesak putri Moguhai, tentu dia kalah oleh gadis berbaju hijau ini. Akan tetapi, saat ini, dia memiliki banyak kawan yang tangguh. Empat datuk besar berada di situ, masih ada lagi Ken Kok yang amat lihai, ada lagi Ji Utu murid Pak Sian, Golam orang mongo murid Guat Kong Lama, dan dua orang murid Oukan, yaitu Bong Ukyang dan Bong Siulan yang lihai. Selain itu di belakang ada 30 orang lebih anak buah Tung Sai yang sengaja dibawa dari Pulau Udang dan rata-rata memiliki ketangguhan lebih dari orang biasa. Hal ini membuat hatinya tabah dan berani. Serat dia mencabut sebatang tongkat yang terselip di pinggangnya. Ang Hwe Asian Li, sekarang tiba saat pembalasanku. Engkau akan mampus di tanganku setelah berkata demikian, cepat sekali tongkatnya sudah meluncur dan menusuk ke arah dada gadis itu. Ang Hwe Asian Li Tio Siang In sudah pernah bertanding dengan pemuda muka kode ini dan ia tahu bahwa tongkat di tangan lawannya itu bukan sembarang tongkat, melainkan tongkat yang di dalamnya tersembunyi sebatang pedang. Maka ia sudah mencabut sepasang pedangnya dan menangkis. Teranggut bunga api berpijar dan gadis itu lalu mainkan ilmu pedangnya, yaitu Toat Beng Siang Kiam, sepasang pedang pencabut nyawa, yang gerakannya dasyat. Terjadilah perkelahian mati-matian dan kedua pihak mengeluarkan semua kepandayan mereka. Akan tetapi ada bedanya. Kalau kuitung mengerahkan seluruh tenaga dan semua serangannya dimaksudkan untuk membunuh, sebaliknya Siang In membatasi tenaganya agar serangan sepasang pedangnya tidak sampai mematikan lawan, sesuai dengan pesan ayahnya yang tidak berani ia langgar. Empat datuk besar itu selain tinggi dan lihai ilmu selatnya, juga amat cerdik dan curang. Melihat betapa Tiong Li Chin Jin ditemani empat orang muda, mereka hendak mempergunakan kelebihan jumlah mereka untuk mendapatkan kemenangan tanpa harus menkeroyokan beramai-ramai. Maka dia memberi isyarat kepada Bong Kiang dan Bong Siulan, dua orang murid mendiang Ong Kan itu dan mereka yang sebelumnya memang sudah mengatur rencana, maju bersama. Bong Kiang memegang tongkat hitamnya dan Bong Siulan mencabut sepasang pedangnya. Bong Kiang berseru, hayo, siapa berani menandingi kami kakak beradik seperguruan bilan menghadap Tiong Li Chin Jin minta persetujuan tanpa mengeluarkan kata-kata. Kakek itu tersenyum, mengangguk dan memesan pula, majulah akan tetapi ingat, tidak boleh membunuh, bilan mengangguk, lalu ia melangkah maju menghadapi dua orang itu. Gadis berusia 20 tahun ini tampak cantik dan gagah bukan main. Pakaiannya serba merah muda, menempel ketat mencetak tubuhnya yang padat ramping dengan lekuk lengkung tubuh yang indah menggerahkan. Wajahnya bulat telur, rambutnya hitam panjang ditata menjadi kepang dua, didahi dan pelipisnya bergantungan anak rambut yang melingkar-lingkar. Dahinya berkulit putih dan halus, alis matanya hitam, kecil namun tebal dengan bentuk melengkung seperti dilukis. Sepasang matanya begitu jeli dan bening seperti bintang, tajam dan biarpun agak redup seperti tertutup awan tipis, namun berwibawa. Hidungnya kecil mancung dan lucu, mulutnya mempunyai daya tarik yang kuat dengan bibir yang merah basah tanpa gincu dan di kanan-kiri mulutnya terhias lesung pipit yang membuat mulut itu tampak menarik dan menggerahkan. Dagunya meruncing manis dan kulitnya putih mulus. Namun dibalik semua kejelitaannya itu tersembunyi sesuatu yang gagah berwibawa. Bilan memandang dua orang itu dengan penuh perhatian. Pemuda itu mukanya seperti muka kuda, walaupun dapat dikatakan tampan. Sepasang matanya tampak lincah dan cerdik curang, juga jelas membayangkan watak yang cabul macu keranjang. Ada pun gadis berusia sekitar 20 tahun itu juga cantik, namun mulutnya agak lebar dan matanya liar. Kalian yang bernama Bong Kiang dan Bong Siulan tanya Bilan. Dun orang saudara seperguruan itu mengangguk. Tadi mereka sudah mendapat bisikan dari kuitung bahwa gadis baju merah ini adalah Hon Bilan, maka mereka memandang penuh kebencian. Dan engkau ini tentu si jahat Hon Bilan yang telah membunuh guru kami Ong Kan teriak Bong Siulan marah. Tidak keliru. Aku membunuh Ong Kan karena dia mengutus kalian berdua untuk menyerang ayah ibuku dan sekarang kami akan membunuhmu untuk membalaskan kematian suhu bentak Bong Kiang dan mereka berdua segera menerjang tanpa memberi peringatan lagi. Tongkat hitam yang mengandung racun itu digerakan Bong Kiang menyambar ke arah kepala Bilan, sedangkan Bong Siulan menggerakkan sepasang pedannya membuat gerakan menggunting ke arah leher dan tinggangnya. Bilan sekarang berbeda dengan Bilan Daulu. Ketika Daulu ia menerima gemblengan dari guunya yang pertama, yaitu Jitkong Lama, ia sudah mendapatkan ilmu silat yang lihai. Kemudian ia mempelajari ilmu rahasia simpanan Kunlun Pai dari kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat yang membuat kepandainya bertambah hebat akan tetapi yang membuat ia seperti sekarang, seorang gadis yang sakti, adalah ketika ia bertemu guunya yang terakhir, Heng Si Chiao Jiok, si mayat hidup berjalan, yang hanya mengajarkan 13 jurus silat sinci yang tintian dan memperdalam serta memperkuat tenaga sinkangnya. Biarpun dia dikeroyok dua orang murid tau kan yang lihai itu, namun Bilan dengan mudah saja berkelebatan menghindarkan diri. Sejak menjadi murid si mayat hidup, ia tidak lagi memerlukan bantuan senjata karena benda apapun dapat ia jadikan senjata ampuh. Sambaran sepasang pedang dan tongkat hitam itu dihindarkannya dengan kelem mengelak, menangkis dengan kedua tangan kosong, bahkan sekali-kali ia menggerakkan kepala dan rambutnya yang dikepang dua itu dapat ia pergunakan untuk menangkis pedang atau tongkat dan sedikitpun tidak ada rambut yang putus, sebaliknya pedang dan tongkat yang tertangkis tergetar hebat dan terpental. Mereka saling serang dan seperti yang terjadi dengan pertandingan pertama di mana Xiang In membatasi tenaganya karena tidak ingin membunuh lawan, juga Bilan membatasi tenaganya. Ia memang membenci dua orang yang mengakibatkan kematian ayahnya ini. Kalau saja ia tidak segan kepada Tiong Li Chin Jin yang ia tidak ingin bantah pesannya, tentu dua orang itu sudah diserangnya dengan hebat dan dibunuhnya dalam waktu singkat. Kembali Tung Sai memberi isyarat, sekali ini kepada pasangan ketiga, yaitu Ji Utu Murid Pak Sian dan Gola Murid Guat Kong Lama. Dia memperhitungkan bahwa dua orang ini akan dilawan oleh Putri Moguhai dan Sotian Leong sehingga di pihak musuh tinggal Tiong Li Chin Jin yang akan dihadapi empat datuk besar dan Kang Kok sehingga dia memperhitungkan akan dapat membunuh Tiong Li Chin Jin yang juga dikenal sebagai Yok Sian, Tabib Dewa atau Dewa Obat, itu. Ji Utu dan Golam, seperti juga kuitung, berbesar hati karena merasa kuat dengan adanya banyak kawan, maka mereka melangkah maju dengan sikap gagah, Ji Utu sudah menghunus pedangnya dan Golam melolos rantai baja yang tadi dililitkan di pinggangnya. Tiong Li Chin Jin mengangguk ketika Moguhai minta persetujuannya untuk menghadapi dua orang ini. Sia Pek Hang atau Putri Moguhai yang dikenal dengan julukan Pek Hang Miocu, melompat ke depan dua orang itu sambil mencabut pedang bengkoknya. Tanpa banyak cakap lagi, Ji Utu dan Golam sudah menggerakkan senjata mereka menyerang Moguhai. Putri Tiong Li Chin Jin itu mengelebatkan pedang bengkoknya. Terang, keringguk bunga api berpijar dan berhamburan ketika pedang bengkok itu menangkis pedang di tangan Ji Utu dan rantai baja yang digerakkan Golam menyambar ke arah kepala gadis itu. Seperti juga Xiang In, setelah mendapat gemblengan dari ayah kandung mereka, Putri Moguhai kini juga memperoleh kemajuan hebat. Tenaga sakti yang mengalir di tubuhnya demikian kuat sehingga bukan saja tenaganya mampu menandingi tenaga dua orang pengeroyoknya, namun ia memiliki kecepatan gerakan yang membuat dua orang pengeroyoknya bingung seolah menghadapi lawan bayangan. Namun, dua orang ini telah memiliki tingkat kepandayan yang tinggi, ditambah lagi Putri Moguhai tidak mengerahkan seluruh tenaga karena tidak ingin membunuh mereka seperti yang dikehendaki Tiong Li Chin Jin, maka pertandingan itu juga berlangsung serubukan main. Setelah tiga orang gadis pendekar itu menghadapi lawannya masing-masing, kini tinggal Tiong Li Chin Jin dan Soe Tian Leong yang tersisa di pihak Yoxian. Tung Sai lalu menyuruh Kian Kok maju. Begitu Kian Kok melangkah maju dengan bibir tersenyum mengejek dan sikap congkak sekali, Tian Leong mendapat perkenan gurunya untuk menghadapi pemuda sombong yang sinar matanya aneh tanda ada kelainan dalam pikirannya. Setelah melihat Tian Leong maju menghadapinya, Kian Kok mementak sombong. Kamu minggirlah. Aku datang untuk membunuh Tiong Li Chin Jin, bukan bertanding melawan bocah yang tiada artinya macam kamu Tian Leong tidak dapat disulut kesabarannya oleh ucapan yang sombong dan memandang remeh itu. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang. Kian Kok, engkau perlu belajar seratus tahun lagi untuk pantas menjadi lawan Su Hu. Su Hu bukan lawanmu. Akulah lawanmu dan engkau boleh mengeluarkan segala kemampuanmu untuk mengalahkan aku. Kian Kok marah sekali dan seperti kebiasaan anehnya kalau dia marah, dia mengeluarkan suara mengguguk seperti orang menangis. Suara ini sesungguhnya mengandung getaran tenaga dalam yang amat kuat. Bahkan Tian Leong yang diserang langsung oleh suara itu merasa betapa jantungnya tergetar. Akan tetapi dengan pengerahan tenaga sakti dia mampu melindungi tubuhnya sehingga getaran suara itu lewat begitu saja tanpa mengganggunya. Tiba-tiba tanpa memberi peringatan apapun tubuh Kian Kok sudah membuat lompatan seperti terbang menerjang ke arah Tian Leong seperti seekor burung Raja Wali menyerang kelinci. Kedua lengannya dikembangkan dan jari-jari tangannya membentuk cakar menyerang ke arah kepala dan leher Tian Leong. Tian Leong maklum akan kelihayan lawannya yang digembleng secara khusus oleh empat datuk besar ini. Dia mengenal serangan dasyat yang berbahaya, maka dia pun mengerahkan tenaganya menyambut. Kedua tangannya memapaki serangan Ken Kok dan dua pasang tangan yang sama-sama memiliki tenaga sakti yang kuat bertemu di udara. Bluar ketika dua pasang tangan bertemu, terasa getaran mengguncang sekelilingnya sehingga mereka yang sedang bertanding di pekarangan itu pun merasakan getaran itu. Akibat pertemuan dua tenaga sakti yang amat kuat itu, Tian Leong yang menangkis sambil berdiri di atas tanah, tertekan dan kedua kakinya ambles ke dalam tanah sampai ke metuk kakinya. Akan tetapi tubuh Ken Kok yang menyerang dari atas tadi, terpental sampai jauh dan setelah membuat poksai, salto, lima kali baru, dia turun ke atas tanah dengan wajah agak pucat. Sambil mengeluarkan teriakan melengking, Ken Kok sudah menyerbu lagi dan mengirim serangan-serangan maut. Akan tetapi Tian Leong tetap tenang dan menyambut semua serangan itu dengan kokoh sehingga semua rangkaian serangan itu dapat dihindarkan dengan melakan atau tangkisan. Mereka lalu bertanding dengan amat serunya dan keduanya mengeluarkan semua jurus simpanan masing-masing karena tahu bahwa lawannya memiliki kesaktian. Setelah melihat semua pembantunya maju menghadapi lawan mereka masing-masing, Tung Sa dan tiga orang datuk lainnya menghampiri Tiong Li Chin Jin dan tertawa mengejek. Hahaha, Tiong Li Chin Jin, sekarang hadapilah kami berempat. Sudah bertahun-tahun kami mencari kesempatan ini dan sekali ini, kami akan berhasil membunuh Musi Ancai, hidup satu kali di dunia maya ini, tidak mencari kedamaian malah menimbulkan kekacauan dan permusuhan, membiarkan nafsu setan meraja lelah menguasai hati kalian. Ingatlah bahwa setiap orang akan memetik dan makan buah dari pohon yang ditanamnya sendiri. Sebelum terlambat, aku minta kepada kalian untuk menghentikan semua permusuhan dan perkelahian ini dan pergilah dengan damai, akan tetapi, ucapan Yoksian itu bukannya menyadarkan mereka, bahkan bagaikan minyak menyiram api, semakin mengobarkan kemarahan mereka. Mereka berempat mengeluarkan teriakan masing-masing yang khas, lalu bergerak cepat sekali, mengambil posisi mengepung Tiong Li Chin Jin dari empat jurusan. Pak Sian dan Si Ong berada di kanan-kiri Yoksian, lemkai di belakangnya dan Tung Sa di depannya. Di kepung empat datuk besar itu, Yoksian Tiong Li Chin Jin masih bersikap tenang saja. Namun kewaspadaannya menyatu dan tidak ada gerakan empat orang itu, sedikit pun juga, yang tidak tertangkap panca inderanya. Pak Sian sudah memegang senjatanya yang berupa sebatang tongkat hitam berkepala ular. Tongkat ini selain kuat sekali, mampu beradu dengan senjata logam yang kuat dan ampuh, juga mengandung racun yang berbahaya. Dia berdiri di sebelah kiri Tiong Li Chin Jin. Si Ong yang berdiri di sebelah kanan pertapa itu, sambil menyeringai lebar seperti kebiasaannya, memegang sebatang kutim, kebutan dewa, yang berbulu putih panjang. Biarpun bulu kebutan itu tampak lemas, namun Si Ong dapat membuatnya menjadi kaku seperti bulu-bulu baja. Lemkai yang berdiri di belakang, memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kemerahan. Pedang ini sebetulnya berwarna putih seperti perak, akan tetapi karena tangan Lemkai mengandung tenaga sakti dari angsi ciang, tangan pasir merah, maka tenaga yang mengandung warna merah itu menjalar ke dalam pedang sehingga pedangnya mengeluarkan sinar kemerahan. Tentu saja pedang itu ampuh bukan main. Yang paling hebat adalah Tungsai. Orang pertama dari empat datuk besar ini memegang sebatang tombak yang terkenal sebagai tombak maut sehingga Tungsai juga disebut Butek Sin Jiyo, tombak sakti tanpa tanding. Sebagai isyarat kepada tiga orang rekannya, Tungsai mengeluarkan gerengan seperti seekor singa marah, itulah Sai Chuho Kang, auman singa, yang dapat menggetarkan jantung dan melumpuhkan lawan. Setelah mengeluarkan auman itu dia langsung menyerang dengan tombaknya. Serangannya amat dasyat sehingga tombak itu menembus udara mengeluarkan suara berdesing seperti melesatnya anak panah, menusuk ke arah dada Tiong Li Chin Jin. Pada detik-detik berikutnya, tiga senjata di tangan para datuk yang lain juga sudah datang menyerang. Namun, tubuh Tiong Li Chin Jin berkelebatan di antara sinar empat senjata yang menyambarnya itu. Serangan bertubi-tubi itu dapat dihindarkan Tiong Li Chin Jin dengan melakan atau tangkisan kedua tangannya. Dengan tangan kosong pertapa ini berani menangkis senjata-senjata ampuh para pengeroyuknya. Hal ini saja sudah merupakan kenyataan yang amat hebat, apalagi ketika setiap tangkisan itu membuat para datuk itu merasa tangan mereka yang memegang senjata tergetar. Pertempuran yang terjadi di pekarangan luas itu amat serunya. Akan tetapi setelah berlangsung puluhan jurus, ternyata pihak Tiong Li Chin Jin dapat mendesak lawan-lawannya, Ang Hwe Asian Li Tios yang indapat membuat kuitung kewalahan dan main mundur. Juga Pek Hang Niocu, putri Moguhai yang dikeroyok Jiutu dan Golam membuat dua orang itu terus mundur dan repot menghindarkan diri dari sambaran pedang bengkok putri itu. Bilang juga membuat Bong Mok Yang dan Bong Siulan bingung dan kewalahan dengan gerakannya yang aneh ketika gadis ini mainkan ilmu silat sinci yang tin Tian yang ia pelajari dari si mayat hidup. Pertandingan antara Tian Li Yong dan Ken Kok juga amat seru. Sekali ini dua orang muda itu dapat bertanding dengan bebas dan masing-masing mengerahkan seluruh kepandainya. Karena Tian Li Yong tidak ingin membunuh lawan, maka tentu saja daya serangannya kurang kuat dan tidak sepenuhnya. Hal ini membuat keadaan mereka seimbang dan pertandingan itu menjadi seru bukan main. Tiong Li Chin Jin maklum bahwa kalau pertempuran itu tidak segera diakhiri, dia khawatir empat orang muda yang membantunya itu tidak akan dapat menahan diri lagi dan melakukan pembunuhan. Maka, dia mengeluarkan bentakan halus dan tiba-tiba empat orang pengeroyuknya itu berteriak kaget karena ada kekuatan dasyat yang tak dapat mereka tahan sehingga senjata mereka itu terpental dan terlepas dari pegangan mereka. Ketika mereka terbelalak memandang, mereka melihat Tiong Li Chin Jin berdiri tegak di tengah antara mereka, dengan kedua lengan bersedakap, bersilang, dan kedua matanya terpejam.